. Diskusi penguatan industri pertahanan bersama Safran Group Perancis. Dir. Tekindan mewakili Dirjen Pothan Kemhan menerima pihak Safran Group di ruang tamu Dirjen Pothan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 untuk membahas penawaran Smart Guided Bomb jenis Hammer tipe AASM untuk jet tempur Rafale. Sehubungan dengan program pengadaan 6 pesawat tempur Rafale untuk Indonesia, pihak Safran Group Perancis melihat potensi penggunaan Hammer sebagai salah satu pilihan persenjataan yang dapat diusung Rafale. Perusahaan Safran Group dari Perancis menawari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bom presisi Hammer untuk jet tempur Rafale yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Delegasi Safran Group yang dipimpin oleh Senior Vice President, International Public Affairs Safran Electronics Defense Legend Purnawirawan Martin Klotz diterima oleh Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Dirte Kindhan. Dirjen Pohan Kemhan Marsma TNI Wajariman beserta jajarannya di kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada 19 Januari 2023. Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax